Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pecahan biasa desimal persen ya Kita simak ya Untuk contoh pertama Ini ada sebuah contoh soal cerita bentuk pecahan biasa Kita baca bersama-sama ya Ibu memberikan 2 buah melon kepada Siti dan Melly Kemudian ibu meminta Siti memotong melon menjadi 8 bagian yang sama besar Dan meminta Melly memotong melon menjadi 9 bagian yang sama besar Ibu mengambil 2 per 8 bagian melon Siti dan 3 per 9 bagian melon Melly Bagian melon siapakah yang lebih besar yang diambil oleh ibu Dari sini terlihat dengan jelas bahwa Kalian diminta untuk membandingkan melon mana yang lebih besar diambil oleh ibu Kita lihat disitu untuk penyebutnya yaitu penyebutnya berbeda Apa yang harus kita lakukan ketika penyebutnya berbeda Iya kita kalikan silang Dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa angka 18 lebih kecil dari angka 24 Sehingga 2 per 8 lebih kecil dari 3 per 9 Nah kira-kira melon siapa yang diambil lebih besar oleh ibu Yaitu melon siapa anak-anak? Melon Melly Paham ya? Nah yaitu soal cerita dengan pecahan desimal Kita baca bersama-sama ya anak-anak Ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kg Dan sebuah semangka dengan berat 3,8 kg Berat seluruh belanjaan ibu adalah berapa kg? Kenapa usah dah memberi nama dengan pecahan desimal? Karena disini salah satu ciri pecahan desimal yaitu ditandai dengan adanya koma Nah bagaimana cara menjumlahkannya? Caranya yaitu sama dengan penjumlahan pada bilangan bulat Disini berat ikan 2,3 kg Berat semangka 3,8 kg Kita jumlah berat ikan dengan berat semangka Berat ikan yaitu 2,3 kg Ditambah 3,8 kg Kita susun ke bawah ya Hasilnya adalah 6,1 kg Jangan lupa setiap kali kalian menuliskan soal cerita Diberikan kesimpulannya Jadi berat seluruh belanjaan ibu adalah 6,1 kg Anak-anak Pernahkah kalian pergi ke tempat pembelanjaan Seperti mal, tunjangan plasa, dan lain sebagainya Biasanya kalian sering menemukan diskon ya Di tempat pembelanjaan tersebut Nah soal cerita yang ketiga ustada ini Yaitu nanti akan membahas bagaimana cara menghitung persen dari suatu data Kita baca bersama-sama ya Sekitar 11% dari 200 siswa SD Merah Putih mengikuti ekstra kurikuler melukis Pertanyaannya Ada berapa banyak siswa yang mengikuti ekstra kurikuler tersebut? Bagaimana caranya anak-anak? Kita ubah dulu 11% Nama lain persen itu apa? Per 100 Jadi kalau ada 11% yaitu 11 per 100 Nah dari 11 per 100 ini kita kalikan dengan 200 siswa Kita sederhanakan ya untuk memudahkan penghitungannya Kita sama-sama membagi dengan angka yang sama 100 kita bagi 100 hasilnya 1 200 dibagi 100 hasilnya 2 Sehingga kita tinggal mengalihkan 11 kali 2 dibagi 1 Sama dengan 22 Jadi banyak siswa yang mengikuti ekstra kurikuler melukis sebanyak 22 siswa Mudah ya? Soal cerita yang keempat yaitu disini kalian diminta untuk menentukan urutan dari yang paling tua Dalam artian disini yang paling tua yaitu yang paling besar Umur dadi 1 per 3 umur danu Umur dila 1 per 6 umur danu Umur novi 1 per 2 umur danu Nah dari perbandingan ini kalian diminta mengurutkan mereka dari yang paling tua Dikarenakan disini penyebutnya berbeda Jadi kita samakan penyebutnya terlebih dahulu 1 per 6 kita samakan semua penyebutnya menjadi 6 1 per 3 dikalikan 2 per 2 Ini hasilkan 2 per 6 1 per 6 tetap 1 per 2 dikalikan 3 per 3 menghasilkan 3 per 6 Nah dari 3 pecahan ini kita bisa mengetahui bahwa 1 per 2 lebih besar dari 1 per 3 lebih besar dari 1 per 6 Sehingga bisa kita simpulkan umur dari yang paling tua yaitu novi, dodi, dan dila Demikian materi kita pada pertemuan kali ini Apa saja yang sudah kalian pelajari tadi Yang pertama yaitu soal cerita bentuk pecahan biasa Yang kedua bentuk desimal Ketiga bentuk persen Dan keempat yaitu kalian tadi diminta untuk membandingkan suatu pecahan ya anak-anak ya Setelah ini silahkan dicoba mengerjakan latihan soal yang sudah ustadah sediakan di google quiz atau google form Yang sudah kami share di kelas kalian masing-masing Jika nanti ada yang belum difahami bisa ditanyakan ke ustadah maya maupun ustadah nasafi Oke anak-anak baca dalam berksama-sama Jangan lupa ya Selalu mentaati protokol kesehatan Selalu mengaji Belajar yang giat Membantu orang tua Dan hati-hati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh